Vigit Slider! Di video hari ini, aku mau sharing ke kalian berapa sih biaya yang aku keluarin untuk osbedung ke Jerman, jalur mandiri, gak pake agent. Oke, tanpa nunggu lama lagi, kita mulai aja yuk, let's go! Disclaimer dulu, tiap orang pasti biayanya beda-beda ya, tergantung kalian pilih jurusannya apa, tapi umumnya pasti ada beberapa biaya yang kurang lebih sama dan harus kalian keluarkan. Yang pertama adalah biaya untuk kursus bahasa Jerman, karena kalau kalian mau osbedung di Jerman, kalian minimal punya kemampuan bahasa Jerman di level B1. Tapi ada juga jurusan yang minta kalian untuk berada di level B2, tapi waktu itu untuk jurusan aku, di B1 aja cukup, dan sebenarnya biaya untuk kursus bahasa Jerman ini yang lumayan bervariatif dan lumayan mahal ya. Kalau aku sendiri sih, waktu itu belajarnya melalui kursus bahasa Jerman online yang biayanya 500 ribu per bulannya. Jadi aku belajar selama 6 bulan untuk mencapai level B1, dan total biayanya adalah 3 juta rupiah. Kalau misalnya kalian bisa belajar sendiri sih, lebih bagus ya. Jadi kalian bisa menghemat biaya untuk kursus. Atau kalian juga kalau misalnya bingung mau kursus di mana, kalian bisa juga kursus langsung di GoToInstitut. Oke, berikutnya setelah kalian kursus bahasa Jerman tentunya kalian harus tes dong. Nah, waktu itu aku sendiri sih memutuskan untuk tes di GoToJakarta, langsung level B1. Jadi aku nggak tes A1, nggak tes A2, langsung ke B1, dan itu biayanya sekitar 2 juta 650 ribu. Kalau misalnya kalian tes level B2, biasanya biayanya lebih tinggi ya. Atau misalnya kalau kalian tes A1 atau A2, biasanya biayanya sih lebih rendah. Dan setelah kalian lulus, itu kalian jangan lupa untuk copy dan minta legalisir dengan biaya sekitar 70 ribu per lembarnya. Dan sebelum tes, pastikan kalian belajar dengan baik, karena kalaupun misalnya kalian ada gagal di satu modul, jadi ada 4 modul, yaitu Sprehen, Schreiben, Huren, aku lupa satu lagi. Pokoknya menulis, membaca, mendengar, ah, dan berbicara. Pokoknya kalau kalian ada satu yang gagal aja, itu kalian harus mulang. Dan biayanya per modul, itu kalian bisa cek sendiri di website-nya Gute berapa. Jadi, kalau bisa jangan sampai gagal, karena tentunya ngabisin waktu dan biaya kalian. Biaya yang berikutnya adalah biaya untuk translate dokumen. Biasanya sih, yang umumnya adalah waktu lahir, ijasa, transcript nilai. Tapi kalau misalnya kalian punya ijasa dan transcript nilai dalam bahasa Inggris, itu nggak perlu. Mereka fine-fine aja dengan bahasa Inggris. Kalau aku sendiri, waktu itu karena ijasanya tidak dalam bahasa Inggris, jadi aku harus translate ke bahasa Jerman. Dan kalau kalian mau translate, itu ada list penerjemah tersumpah yang diakui oleh Embassy Jerman. Itu kalian bisa cek di websitenya Embassy Jerman. siapa-siapa aja sih penerjemah yang diakui oleh Embassy. Dan biayanya akan beragam biasanya. Ada yang Rp250.000, perlembarnya ada yang Rp170.000, ada yang Rp175.000. Itu kalian harus nanya ke penerjemahnya berapa sih biaya jasa mereka. Kalau aku, waktu itu aku cuman ijasa aja sih. Dan itu biayanya sekitar Rp150.000. dan itu udah dapet kopinya dua lembar. Jadi yang terakhir adalah tentunya tiket pesawat kalian untuk berangkat ke Jerman. Dan ini bisa sangat-sangat bervariatif tergantung kapan kalian berangkat. Apakah lagi high season, apakah lagi low season, atau apakah kalian sudah bookingnya jauh-jauh hari, jadi dapet promo, dan sebagainya. Ini bisa sangat bervariatif. Dan aku ada dengar cerita juga ada adzubi yang mereka bernegosiasi dengan bosnya. Jadi untuk biaya tiket pesawatnya itu mereka 50-50 dibagi. Jadi mereka bagian 50-50. Tapi kalau untuk hal ini aku kurang tahu, jadi kalian harus mungkin tanya sama Arbeitgeber kalian pada saat kalian interview nantinya. Kalau aku sendiri waktu itu bayar sendiri dan itu biayanya untuk one way dari Indonesia ke Jerman itu Rp7.300.000. Oke, jadi di luar biaya-biaya yang aku sebutin tadi, ada beberapa biaya yang kalian harus siapkan. Salah satunya adalah ongkos kalian untuk bolak-balik ke Jakarta. Kalau waktu itu aku ke Jakarta, jadi untuk tesnya ke Gute, karena aku di Gute, Jakarta, tesnya jadi ya harus bolak-balik ke Jakarta dari patah asal, lalu penyerahan dokumen ke MSI Jakarta, itu karena tidak bisa diwakilkan, kalian harus datang dan itu kalian harus siapin budget untuk pengkos kalian. Kalau untuk pengambilannya bisa diwakilkan, tapi kalau untuk penyerahannya nggak bisa. Jadi kalian harus datang karena kalian nanti harus menyerahkan data biometrik, yaitu sidik jari kalian. Lalu berikutnya, mungkin bukan biaya ya, tapi ada beberapa jurusan yang tidak menyediakan akomodasi, yaitu tempat tinggal. Jadi kalian harus cari tempat tinggal sendiri dan itu biasanya kalau untuk apartemen-apartemen sendiri itu kalian harus membayar yang namanya deposit untuk apartemen. Jadi mungkin bukan biaya ya. Jadi ya, kalian tahu lah kalau mau menyewa apartemen di sini biasanya ada biaya deposit yang biasanya 2-3 kali biaya sewa per bulannya. Jadi kalian harus siapin. Kalau untuk jurusan aku itu nggak ada akomodasi ya, jadi aku harus cari apartemennya sendiri. Nah, itu kalian harus siapin biayanya. Dan yang terakhir mungkin bukan biaya ya. Jadi, ini lagi-lagi tergantung jurusan. Kalau misalnya gaji bruto kalian itu tidak mencapai 927 per bulannya, itu kalian wajib bikin spare konto alias kayak tabungan kalian. Jadi, si embassy ini tidak mau kalian lontang lantung di Jerman karena gaji kalian dinilai tidak cukup untuk menghidupi diri sendiri selama sebulan. Makanya mereka minta kalian untuk bikin spare konto. Nah, untuk jumlahnya mungkin kalau misalnya gaji kalian sekitar 600 bruto, mungkin netonya sekitar mungkin 500 atau 400 sekian. Nah, itu kalian harus genapin sampai di bruto 927 atau neto kalian di sekitar 777. Nah, maka dari itu nanti kalian baru di-approve oleh embassy. Kalau bisa, oh, kalian dinilai bisa atau mampu untuk tinggal di Jerman. Dan itu sebenarnya nanti tiap bulan masuk ke rekening kalian kok. Jadi, nggak hilang gitu uangnya. Jadi, tetap akan jadi uang kalian. jadi jangan khawatir. Oke, untuk hari ini mungkin segitu aja yang aku bisa bagikan ke kalian. Kalau misalnya ada teman-teman Azubi lain yang mau berkomentar atau mau sharing-sharing, boleh banget. Tinggalin komentar kalian di bawah. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain, bisa banget juga untuk follow social media aku yang ada di bio. Oke, mungkin segitu aja. Feel and down dan semoga membantu. tschüss! rei-